assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adem-adem tiba-tiba ingin ambil lagi ini saya punya tepung terigu saya kasih garam dan penyedap rasa boleh juga menggunakan bumbu ulek tambahkan rohiko atau masako sesuatu selera ya disini tapi saya hanya menggunakan garam dan penyedap rasa dan daun seledri kecil ini daun seledri kecilnya saya potong-potong lalu cincang halus biar hasilnya bagus ya dan ini saya juga sedang memanaskan merepus air sampai mendidih ya ini garam dan penyedap rasa saya masukkan jadi satu ke tepung terigu lalu diaduk-aduk sampai ratang setelah air panasnya mendidih kita masukkan ke dalam tepung terigu pelan-pelan sambil diaduk-aduk setelah rata nanti kita langsung menggunakan tangan saja ya biar lebih mudah untuk menguleninya ya lanjut kita masukkan air panas sedikit demi sedikit ya ini sangat mudah sekali siapa saja pun boleh membuatnya kalau pengen ngambil tiba-tiba tapi tidak ada yang menjualnya di Taiwan sini khususnya ya jadi cembilan itu banyak di Taiwan tapi kadang-kadang tidak pas di selera kita ya di lidah kita ya jadi saya itu suka yang gurih-guri nah apalagi tempat saya ini di diara kampung jadi kalau pengen apa-apa itu ya bikin sendiri ini adonannya sudah seperti ini sesuai selera mau dibentuk seperti apa nah saya itu memotongnya menggunakan pisau ya kadang-kadang saya potong kecil-kecil tipis-tipis nah kali ini saya potong-potong panjang-panjang seperti ini ini diratainya seperti ini menggunakan gelas plastik lalu dipotong-potong menggunakan pisau jangan lupa juga dikasih alasan tepung terigu ya atau diubur-uburin tepung terigu biar tidak nempel ya ini cukup menggunakan minyak sedikit saja pun sudah matang ya dan irit minyak nah ini saya dicemplungin satu-satu saya menggunakan teflon jadi lebar ya minyak sedikit pun sudah cukup dan diaduk-aduknya saya pun menggunakan sumpit lebih praktis ya karena wajan ini juga tidak boleh menggunakan yang besi-besi ya atau sotel dari besi jadi saya menggunakan sumpit sebentar pun sudah matang jangan lupa gunakan api kecil jangan terlalu besar nanti gosong dan tidak matang ya saya tuh suka yang gurih-guri jadi simpel saja bahannya seperti ini saja pun sudah enak ya terima kasih terima kasih yang teman-teman sudah melihat channel saya dan yang baru menemukan channel saya jangan lupa di like share, komen, dan subscribe ya simple, sederhana rasanya mantap jangan lupa dicoba ya ini namanya apa ya stick ya seharga terserah lah ada yang bilang bue bawang ada yang bilang stick jadi terserah lah ya ini juga untuk cengbilan-cengbilan ini awet taruh di plastik atau di topless ini bisa buat peranti adem-adem di tahun itu pengennya itu gayem bahaya gayem itu ngemil gitu ya sahabat jadi bentar-bentar ngemil bentar-bentar ngemil bikin tambah gemoy ini tapi suara popo ya luruh gemoy semoga kita semua selalu diberikan kesehatan resiko yang lancar amin semoga kita telah kita pulang mendapatkan hasil yang banyak ya yang berhasil terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita coba stick buatan saya TKW Taiwan wah mantap ini lur mari kita ngemil bareng saya terima kasih